Aku harus menahan mereka dan tidak membiarkan satupun dari Setrogondomaya untuk bergerak menuju hutan sampai Kanceng Ratu pulih. Ternyata tidak ada Kanceng Ratu di sini. Berarti, tanda darurat tadi adalah pertanda Kanceng Ratu telah terluka. Aku harus menahan mereka dan tidak membiarkan satupun dari Setrogondomaya untuk bergerak menuju hutan sampai Kanceng Ratu pulih. Apa kalian semua tahu kalau Ratu kalian sudah terluka? Jangan terpancing! Ada apa? Ada apa dengan kalian semua? Di mana kekuatan Segorokidul yang kalian gobar-gobarkan itu? Kenapa sekarang kalian saja bisa berbalik saja? Ada apa sebenarnya dengan kenatan Segorokidul saat ini? Kenapa dia menjadi pengecuk? Menyusup ke wilayah penguasa lain dengan seenaki? Dan marah! Dan marah! Murka! Ketika penyusup itu diunggu! Aku mengerti! Aku mengerti sekarang! Kenapa Kratos Segorokidul sekarang meleng? Karena Ratu kalian memang lemah! Karena sesungguhnya! Pada dasarnya! Bangsa Bidadari adalah bangsa yang lemah! Kenapa? Kenapa kalian semua kesat? Apakah kata-kata aku itu memang benar? Apa kalian tahu? Aku melihat Ratu kalian terluka Dan dia Lari tebiri-tebiri Tanpa kehormatan Lalu dia berkata padaku Aku mohon Aku mohon Jangan bunuh aku Aku mohon Ampuni aku Cukup! Terima kasih Senior Terima kasih telah menonton!